Pemirsa menyambut liburan tahun baru pihak pengelola warna wisata Tanjung Papua Kecamatan Wuluhan, meningkatkan pemasangan rambu-rambu jalan dan juga menyediakan pos keamanan dan kesehatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada para pengunjung. Namun sayangnya pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajum berita-tajum berkali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumper1tv.id. Saya bermakin ke mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam 1TV. Demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengunjung, menjelang liburan tahun baru pihak pengelola warna wisata Tanjung Papua Kecamatan Wuluhan memaksimalkan pelayanan kepada para pengunjung. Seperti pemasangan rambu-rambu jalan di setiap titik lokasi, yaitu di jalur tanjakan, jalur rawan longsor, sekaligus di jalur turunan. Selain itu, pihak Papua memelarang pengunjung memberikan makan kepada monyet atau kera saat di jalan. Di samping itu, pihak pengelola juga mendirikan pos keamanan, pos kesehatan, dan tempat istirahat. Turunan tajam, rawan longsor, jalur satu arah, dan juga kita membuat pos keamanan. Pasti, Mas, untuk tim Basarnas maupun BWPG, juga kita ikut sertakan di jalannya. Karena untuk memantau pengunjung, pelonjakan pengunjung di Nataru ini. Saat Nataru ini, pelonjakan pengunjung pasti ramai, Mas. Untuk perbandingannya, di hari-hari biasa, kita bisa mencapai 120 persen di hari-hari biasa. Diperkirakan lojakan jumlah pengunjung diperkirakan akan terjadi hari Minggu dan hari Senin tanggal 1 Januari 2023. Dari Papuma, Bambang Sukiharta Jumper, 1TV, meleporkan. Terima kasih.